Assalamualaikum teman-teman seperti biasa sebelum mulai mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Persi Nopel bagian 1552 bagian baru bergabung selamat bergabung dan bagian belum subscribe Subscribe dululah agar mimin tambah semat lagi nih bikin videonya Oke kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Kata pemilik pasar gelap akan tetapi mendengar kata-kata pemilik penguasa pasar gelap itu Kincen tercengang Karena ketika penguasa pasar gelap itu melihat dirinya sepertinya penguasa pasar gelap itu mengenali Kincen Namun saat itu Kincen baru sekali memasuki pasar gelap kan Atau apakah pada saat Kincen memasuki pasar gelap waktu itu penguasa pasar gelap ini telah memperhatikannya Kincen pun tidak bisa menandai untuk tidak bertanya-tanya Apakah pada saat itu penguasa pasar gelap ini benar-benar selalu memperhatikannya Penguasa pasar gelap itu adalah master dirana Transcendent Setengah Langkah Akan terlalu aneh bagi master Transcendent Setengah Langkah Untuk memperhatikan Kincen yang waktu itu hanyalah seorang ahli yang mulia ketika memasuki pasar gelap Di saat Kincen bingung Malah saat ini penguasa pasar gelap terkejut ketika melihat Kincen lagi Saat itu penguasa pasar gelap ingat Kincen yang terus-menerus memancing ikan cahaya ilahi Sengguang di galaksi Kekacauan neraka Bahkan ada manajer pasar gelap yang ingin melanggar aturan dan menyerang Kincen Tetapi dia langsung menghukumnya dengan keras kepada Kincen Hanya saja dia tidak muncul Dia hanya menggunakan indera spiritualnya untuk memata-matai dan menyelidiki Kincen waktu itu Karena hanya dengan indera spiritual Transcendent Setengah Langkahnya Bagaimana mungkin Kincen bisa merasakan bahwa penguasa pasar gelap selalu memperhatikannya Tapi dia ingat dengan jelas bahwa Waktu itu Kincen hanya baru saja menerobos ke ranah yang mulia Akan tetapi sekarang Kincen benar-benar telah menjadi master di ranah puncak tahap akhir Supreme Sudah berapa lama waktu itu berlalu Saat ini untuk sejenak penguasa pasar gelap pun menjadi kebingungan Apakah mungkin ada kecepatan kultipasi secepat itu Penguasa pasar gelap lalu memandang Kincen yang memiliki aura menakutkan yang keluar dari tubuhnya Dan kemudian pada lelur bis-habis yang tampak sedikit malu tidak jauh dari sana Dan kelopak matanya tidak bisa menahan untuk tidak bergerak Apakah orang ini masih manusia kata penguasa pasar gelap Tiba-tiba penguasa pasar gelap memikirkan apa yang pemimpin sekte Tianji katakan waktu dulu Yang mana pemimpin sekte Tianji mengatakannya ratusan juta tahun yang lalu Dan penguasa pasar gelap menggabungkannya dengan sekarang Lalu mengambil kesimpulan Mungkinkah anak ini adalah orang yang diramalkan oleh pemimpin sekte Tianji saat itu Pada saat ini penguasa pasar gelap tiba-tiba mengangkat kepalanya Dan melihat ke tempat dimana orang-orang kuat dari klan kegelapan telah jatuh Bahkan orang-orang kuat dari klan kegelapan telah jatuh di sekte Master Saat itu pada saat ini dia telah sepenuhnya memahami Mengapa Transcendent klan kegelapan meninggal di sini Dan leluhur bis-abis telah mengacaukan seseorang yang tidak dapat dia ganggu Saat ini kucing hitam besar itu melirik ke arah penguasa pasar gelap dan berkata dengan tenang Tuan kucing menurut saya Anda memiliki akal sehat kan Anda seharusnya bisa melihatnya bahwa anak ini adalah putra keberuntungan kan Kata kucing hitam besar Mendengar itu penguasa pasar gelap hanya bisa terdiam Dia bisa melihat apa-apa Tapi dia tidak peduli betapa bodohnya dia Dirinya masih bisa merasakan betapa luar biasanya kincen itu Rumornya ketika sebuah alam semesta akan mencapai akhir reinkarnasi Akan selalu ada seorang jenius yang menantang kehendak alam semesta Karena asal-muasal alam semesta juga mempunyai kesadarannya sendiri Mereka tidak ingin langsung musnah di penghujung era reinkarnasi Dan menjadi setitik debu di leutan luas alam semesta Dan jika kehendak alam semesta ingin bertahan Maka harus menumbuhkan manusia sombong yang benar-benar peduli terhadap alam semesta ini Yang melampaui reinkarnasi dan melanjutkan masa depan alam semesta ini Kincen di depannya kemungkinan besar adalah jenius tak tertandingi yang disukai oleh asal mula alam semesta Tanpa diduga Pada akhirnya anak laki-laki inilah yang mendapat nikmat dari alam semesta ini Kata penguasa pasar gelap Tiba-tiba penguasa pasar gelap menghela nafas Dia sebenarnya berasal dari era yang sama dengan leluhur papilun pedang tongtian Master sekte Tianji Dan juga leluhur pengrajin Dia adalah master di ranah setengah langkah Transcendent saat itu Dan dia juga memiliki harapan untuk mencapai ahli Transcendent Namun sampai kemudian bintang baru seperti Leluhur Ibis Abis dan Xiaoyang Supreme muncul Mereka bahkan telah melampaui dirinya Namun pada akhirnya baik Xiaoyang Supreme maupun leluhur Ibis Abis juga gagal mengambil langkah ini Pada saat ini Xiaoyang Supreme mengerutkan kening dan berkata Penguasa pasar gelap Apakah kamu tidak akan kembali ke alam semesta yang gelap? Mendengar itu penguasa pasar gelap tiba-tiba tersenyum kepada Xiaoyang Supreme Xiaoyang Supreme apapun yang terjadi Sebagai pengontrol alam semesta yang gelap Saya juga orang-orang di alam semesta ini Nenek Moyang Iblis Abis ini bertindak berlawanan arah Melanggar aturan asli alam semesta Oleh karena itu saya juga tidak bisa membiarkan Kelan Iblis bertindak liar di alam semesta Kata penguasa pasar gelap Dia berbicara seolah-olah dengan benar Dan dia terlihat sangat marah Dengan keras kekuatan kosmik gelap Yang menakutkan dengan cepat berkumpul di tubuhnya Langsung mengejutkan dunia di sekitarnya Xiaoyang Supreme dan orang-orang kuat Yang tak terhitung jumlahnya dari aliansi manusia yang hadir tercengang Kapan penguasa pasar gelap menjadi begitu sangat adil sekarang Selama ratusan juta tahun Penguasa pasar gelap selalu menjauhkan Hal-hal negatif Untuk selalu membuat bisnisnya tetap aman Bahkan ketika klan kegelapan menyerbu waktu itu Penguasa pasar gelap waktu itu tidak ikut campur sedikit pun Namun mengapa dia sekarang tiba-tiba berubah pikiran Di lain sisi Mendengar perkataan dari penguasa pasar gelap Ekspresi leluhur bis habis tiba-tiba Sepenuhnya berubah Penguasa pasar gelap Apakah kamu ingin membantu umat manusia Jangan lupa dengan situasi alam semesta saat ini Paling banyak satu Transenden dapat lahir Jika Anda membantu umat manusia ini Paling banyak pasti bukan Anda yang mencapai transendensi pada akhirnya Yang pasti salah satu dari kedua sewa supreme dan anak itulah Yang akan mencapai ranah transenden Tetapi jika Anda dapat bergabung dengan saya Maka Anda dan saya akan melahap kekuatan asli alam semesta ini bersama-sama Dan mungkin kita bisa mencapai ranah transendensi bersama-sama Kata leluhur bis habis Dia berkata dengan suara yang dalam Dirinya awalnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan Dan jika sampai penguasa pasar gelap ini masih membantu sewa supreme Maka dirinya tidak akan memiliki harapan sama sekali untuk bisa menang Berhentilah bicara omong kosong Leluhur bis habis Kamu tercelak dan kamu tidak tahu malu Saya sangat bijaksana dan berkuasa Bagaimana saya bisa bergabung dalam perbuatan yang keji sepertimu Kata penguasa pasar gelap Begitu dia selesai berbicara Sebelum leluhur bis habis sempat bereaksi Penguasa pasar gelap langsung melayangkan serangan untuk membunuhnya Ini adalah mosi percaya untuk sewa supreme dan yang lainnya Dia menggunakan kesempatan ini Untuk membuat sewa supreme dan yang lainnya percaya kepada dirinya Duar Dia mengambil inisiatif dan menekan dengan satu tangan Mengubah menjadi batu giling yang menutupi langit dan matahari Dan lalu menekan ke arah leluhur iblis habis Sebuah rune kuno muncul di batu giling ini Berisi aura menakjubkan dari alam semesta gelap Yang melampaui aturan dan sepertinya mengungkapkan arti sebenarnya dari langit dan bumi Orang-orang kuat dari semua ras di kejauhan tiba-tiba membuka mata mereka dan melihat dengan hati-hati Ini adalah penguasa pasar gelap Yang muncul untuk merapal mantra Dan menggunakan aturan tertinggi alam semesta gelap Alam semesta yang gelap dan alam semesta yang mewakili sisi yin dan yang dari hal yang sama Jika mereka dapat memahimi sedikit Mereka mungkin dapat membuka pintu untuk menerobos ke alam baru Penguasa pasar gelap anda mencari kematian Kata leluhur iblis habis dia meraung dan lalu mengayunkan tinjunya Untuk menghadang serangan dari penguasa pasar gelap dan Duar Dua serangan setengah langkah transcendent mulai bertarung Ini sangat mengerikan Dunia iblis pun terkoyak di tempat Seolah-olah akhir dunia akan datang Saya tidak menyangka Penguasa pasar gelap ini benar-benar ingin membantu kita Kata Xiaoyao Supreme Xiaoyao Supreme dan Qin Chen saling memandang Dan mereka berdua berkata Ayo lakukan Mereka pun memanfaatkan kesempatan itu Setengah langkah transcendensi datang lagi untuk membantu mereka Yang merupakan kesempatan terbaik bagi mereka untuk membunuh Leluhur iblis habis dan mengkroyoknya Ayo bunuh Qin Chen dan Xiaoyao Supreme pun mengambil tindakan secara bersamaan Tiba-tiba leluhur iblis habis dikalahkan satu demi satu di bawah sangan Xiaoyao Supreme Ditambah Qin Chen Ditambah penguasa pasar gelap Ditambah juga kucing tan besar Dan tubuh leluhur iblis habis pun terus menerus menerima luka patal Saat ini semua orang kuat di dunia iblis nampak menjadi pucat Jika ini terus berlanjut Niscaya leluhur mereka pasti akan mati Pada saat ini Leluhur iblis habis juga secara alami mengetahui posisinya Dan dirinya sekarang berada dalam keadaan yang tidak baik Dia sering terus melawan Tetapi dia terus dikalahkan Di bawah serangan keempat ahli sangat hebat Dirinya tidak bisa melawan Dan dia kemudian meraung Xiaoyao Supreme Lepaskan aku Jika tidak Aku pasti akan binasa bersamamu Mendengar itu Xiaoyao Supreme menus dingin dan berkata dengan suara yang dingin Apakah menurutmu itu mungkin? Saat ini apa yang sedang dipikirkan oleh leluhur iblis habis Dengan keras Pagoda Huang Tian ditekan Mencoba menahan leluhur iblis habis Melihat leluhur iblis habis Sendak ditindas Tiba-tiba leluhur iblis habis pun meraung dengan ganas Karena kamu bertekad untuk membunuhku Maka aku akan membantumu Tuar Suara letusan pun bergema Dengan ledakan yang sangat besar Aura menakutkan tiba-tiba melektus Dari tubuh leluhur iblis habis Dan itu langsung meledakan sumber transcendensi Setengah langkah di tubuhnya Pada saat ini leluhur iblis habis langsung ingin meledakan tubuhnya tanpa ragu ataupun tanpa jeda sedikitpun Asal mula transcendensi setengah langkahnya meledak secara langsung Dan kekuatan mengerikan menyapu ke segala arah Seluruh alam semesta berguncang Antara langit dan bumi aura menakutkan muncul Asal mula alam semesta juga bergemuruh dan dunia langsung muncul Ada banyak kesenjangan Kesenjangan ini saat ganas dan besar Berkelok-kelok sejauh miliaran mil Seperti luka besar yang terkoyak di langit dan bumi Sungguh mengejutkan Seolah-olah kiamat akan datang Masing-masing dapat menelan bidang di antara bintang-bintang Melihat itu mata Xiaowang Supreme tiba-tiba menyusut dan dia kehilangan suaranya Apakah leluhur iblis habis ini gila? Pada saat ini Qin Chen juga tercengang Penghancuran diri Tidak ada yang menyangka bahwa leluhur iblis habis akan menghancurkan dirinya sendiri di tempat Dan langsung mengaktifkan asal-usulnya sendiri Namun tindakan leluhur iblis habis begitu cepat Sehingga tidak ada orang yang punya waktu untuk bereaksi Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa Dengan leluhur iblis habis sebagai pusatnya Ruang kosmik terpecah lapis demi lapis Dan aura kacau yang tak terhitung jumlahnya keluar Menggantung dari celah di alam semesta yang rusak seperti air terjun Di bawah kekuatan seperti itu Seluruh dunia iblis mulai hancur Benua iblis yang tak terhitung jumlahnya jatuh Dan ratusan juta iblis hancur berkeping-keping di tempat Pada saat ini Seluruh dunia iblis jatuh ke dalam hari kiamat Banyak orang-orang iblis memandang ke langit dan bumi Di atas kepala mereka dengan ngeri Ahli teratas di ranah setengah langkah transcendent Itu telah melampaui seluruh alam semesta Dan membahayakan seluruh alam semesta Dan kekuatan ahli teratas setengah langkah transcendent Seperti leluhur iblis habis Itu untuk menghancurkan dirinya sendiri Itu sudah cukup untuk menghancurkan seluruh dunia iblis di tempat Dan langsung mengubahnya menjadi bubuk Ledakan Dalam tatapan ngeri dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di luar dunia iblis Mereka melihat aura seperti lautan mengalir dengan leluh iblis sebagai pusatnya di tengah Menyerang ke segala arah dan menghancurkan segala sesuatu di segala arah Gila, leluhur iblis habis sungguh gila Orang kuat yang setengah langkah melampaui level puncak akan menghancurkan dirinya sendiri Ya Tuhan Ini adalah nenek moyang iblis habis Dia telah menguasai dunia iblis selama ratusan juta tahun Dan dia hampir dapat menyatukan alam semesta Bagaimana dia bisa menghancurkan dirinya sendiri seperti ini Di alam semesta Orang-orang kuat dari semua ras tercengang Masing-masing tidak percaya Tidak dapat mempercayai mata mereka sendiri Orang kuat seperti leluhur iblis habis Yang telah melintasi alam semesta selama ratusan juta tahun Tidak akan pernah menyerah bahkan jika ada secerca harapan Meskipun dia dikelilingi oleh Qin Chen dan tiga ahli kuat lainnya Dia tidak akan melakukannya Menghancurkan dirinya sendiri segera setelah dia muncul Di dunia iblis, Xiaoweo Supreme wajahnya tampak pucat Dan dia memandang dengan murung ke tempat iblis Tempat leluhur iblis habis sedang menghancurkan dirinya sendiri Apa yang dilakukan leluhur iblis habis? Sementara saat ini Qin Chen juga merutkan kening Menurut Qin Chen ini agak sulit dipercaya Ledakan Kesadaran ilahi dirinya dan Xiaoweo Supreme pun tiba-tiba menyapu ke depan Menutupi seluruh dunia iblis dalam sekejap Dan mereka menjelajahinya dengan hati-hati Mereka tidak percaya bahwa leluhur iblis habis akan memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri dengan mudah Karena ini sama sekali tidak sesuai dengan karakternya Namun ketika kesadaran mereka terus menerus menembus inti ledakan Pupil mata, Qin Chen dan Xiaoweo Supreme pun segera menyusut Karena mereka berdua dengan jelas merasakan bahwa Inti dari penghancuran diri dari leluhur iblis habis Sumber tingkat puncak transcendent setengah langkah yang menakutkan menghilangkan dan memusnahkan semua jat berwujud Orang ini benar-benar meledakan dirinya sendiri Meskipun dia memiliki keraguan di dalam hatinya Namun Xiaoweo Supreme tidak terus berdiam diri saat ini Karena dia tahu betul bahwa jika dia membiarkan leluhur iblis habis menghancurkan dirinya sendiri Maka seluruh dunia iblis pasti akan hancur Oleh penghancuran setengah langkah yang telah melampaui level puncak Belum lagi dunia iblis Bahkan kekosongan tak terbatas sejauh ratusan juta mili sekitar dunia iblis pun juga akan langsung berubah menjadi bubuk Seluruh alam semesta akan mengalami kerusakan parah Boom! Pada saat ini Xiaoweo Supreme pun langsung mengaktifkan pagoda Huang Tian Dan pagoda Huang Tian yang besar langsung terbang ke langit yang tak berujung Berubah menjadi pagoda yang megah Yang tingginya setinggi ratusan juta kaki Di atas pagoda Huang Tian Tiba-tiba lapisan hantu muncul Saya tidak tahu kapan hantu-hantu ini menyebar ke seluruh dunia iblis Itu menjulang dari segala arah di dunia iblis Samar-samar terlihat bahwa ada dunia yang luas di dalam pagoda Huang Tian Hantu dunia ini muncul di atas kepala pagoda Huang Tian Menyatu dengan banyak hantu di sekitar dunia iblis Dan dengan ganas menghadapi leluhur iblis abis dari dalam Dari dalam pusat kehancuran diri sendiri itu Ledakan Hantu dunia yang menakutkan menyelimuti seluruh dunia iblis dalam sekejap Menekan leluhur iblis abis Tidak hanya leluhur iblis abis Tetapi juga maha guru kuno dan master tertinggi kelan iblis lainnya Di dunia iblis semuanya diselimuti oleh kekuatan ini dan ditekan dan kejam Ini adalah dunia Pada pagoda Huang Tian Kapan dunia itu diselimuti disini Penatua tertinggi kuno dan yang lainnya merasa ngeri Tidak hanya mereka orang-orang kuat lainnya di dunia ini juga terkejut Luar biasa Sungguh luar biasa Saya tidak menyangka orang sekuat itu akan muncul di alam semesta ini Sebentar lagi Dia memblokir seluruh dunia iblis di bawah pengawasan leluhur iblis abis Saat disayangkan jika leluhur bisa abis Tidak memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri Mungkin dia akan benar-benar ditahan oleh orang ini Tidak jauh dari sana Leluhur naga Huang Huang juga tidak bisa untuk menghelan pas dalam dan hatinya terguncang Sebagai dewa iblis kekacauan kuno Dirinya secara alami tahu lebih banyak Dan dia juga melihat beberapa petunjuk Dunia iblis ini telah diblokir sepenuhnya oleh Xiaoyang Supreme Jika tidak Dia tidak akan pernah secara langsung menekan 4 dunia dalam waktu sisingkat itu Hal ini mungkin luar biasa Sambil menghelan pas dalam Leluhur naga primordial juga melihat ke arah pagoda Huang Tian Yang digunakan oleh Xiaoyang Supreme dan terkejut karenanya Mampu menutup seluruh dunia iblis itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh harta karun biasa Bayangan tak terbatas datang untuk menekannya Dan segera menekan penghancuran diri dari leluhur iblis abis dengan satu poin Tapi sayang itu masih tidak cukup Pada saat yang sama Xiaoyang Supreme memandang Qin Chen Qin Chen juga langsung mengerti apa yang dimaksud oleh Xiaoyang Supreme Jika penghancuran diri leluhur iblis abis tidak ditekan Maka setelah itu benar-benar meledak Tidak hanya seluruh dunia iblis akan dihancurkan Tetapi dia juga akan berada dalam bahaya Berdengung Segera di belakang Qin Chen Pone iblis dari 10.000 alam seketika muncul Dan bersama dengan Pone iblis 10.000 alam Senjata seberjauh iblis juga muncul Kekuatan dari dua harta karun besar itu menyebar dalam sekejap Langsung mengkonsolidasikan dunia iblis yang akan dihancurkan Aku disini untuk membantumu juga Kata penguasa pasar gelap Pada saat ini penguasa pasar gelap juga memberikan teriakan tajamnya Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan boom Celah terbuka antar langit dan bumi Dari celah tersebut kekuatan bergurir dari alam semesta yang gelap mengalir keluar dari sana Mencegah leluhur iblis abis untuk menghancurkan dirinya Dan pada saat ini pemblokiran kekuatan tak terbatas Berdengung dari pusat pengacuran diri Bayangan kehampaan muncul Ternyata itu adalah sosok jiwa dari leluhur iblis abis Hah Xiaoyao Supreme Saya sudah lama mengetahui bahwa Anda memiliki tangan rahasia Saya kalah dalam pertarungan ini Tetapi saya akan kembali lagi Kata sosok leluhur iblis itu Nampak sosok leluhur iblis itu sangat kecil Dan lalu sebuah portal tiba-tiba muncul di atas kepala leluhur iblis Terima kasih telah menonton!